Statistik mengerikan Timnas U23 Indonesia, jadi wakil ASEAN paling ganas di kualifikasi Piala Asia U23-2024. Timnas U23 Indonesia sukses melaju ke putaran final Piala Asia U23-2024 dengan catatan sempurna. Timnas U23 Indonesia sukses menyapu bersih dua kemenangan di fase kualifikasi Piala Asia U23-2024. Skuad Asuhan Sintai Yong tersebut sukses menang 9-0 atas Taiwan pada Laga Perdana. Lalu, petualangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ditutup dengan kemenangan 2-0 atas Turkmenistan. Tentu, catatan ini sungguh membanggakan, ini jadi sejarah baru bagi Garuda Muda bisa menembus turnamen tersebut untuk kali pertama. Total, Garuda Muda sukses membukukan 11 gol sepanjang babak kualifikasi. Dan catatan tersebut hanya dicetak dalam dua pertandingan saja. Tentu, rapor Timnas U23 Indonesia ini lebih baik dari tiga wakil ASEAN lainnya yang sukses lolos ke putaran final Piala Asia U23-2024. Tiga tim yang dimaksud adalah Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Thailand dan Vietnam lolos sebagai juara grup, sedangkan Malaysia sebagai salah satu runner-up terbaik. Thailand sendiri jadi tim dengan catatan paling mendekati Timnas U23 Indonesia. Thailand sendiri sukses menyapu bersih kemenangan di tiga pertandingan kualifikasi Piala Asia U23-2024. Jika di total, Thailand hanya mencetak 9 gol dalam tiga pertandingan. Sementara itu, Vietnam berada di belakang Thailand dalam hal produktivitas gol. Vietnam sukses mencetak 9 gol juga pada ajang kualifikasi Piala Asia U23-2024. Namun, sayang Vietnam harus kebobolan 2 gol pada ajang ini usai bermain imbang 2-2 atas Singapura. Sementara tim terakhir yang lolos yaitu Malaysia. Malaysia sendiri harus menunggu hingga hari terakhir untuk menentukan tiket lolos. Mereka sendiri hanya mencetak 6 gol sepanjang babak kualifikasi Piala Asia U23-2024. Malaysia juga kebobolan 1 gol dalam tiga pertandingan babak kualifikasi. Malaysia sempat kalah pada laga terakhir lawan Thailand. Tentu, catatan superior Garuda Muda juga dilengkapi dengan daftar pencetak gol sendiri. Garuda Muda sukses membukukan 11 gol dari 9 nama yang berbeda. Sukses buka keunggulan Garuda Muda, Ivar Jenner persembahkan golnya untuk Indonesia. Gelandang timnas U23 Indonesia, Ivar Jenner angkat suara usai cetak gol pembuka lawan Turkmenistan. Gelandang milik FC Utre tersebut tampil impresif sepanjang babak kualifikasi Piala Asia U23-2024. Ivar Jenner sukses membuat dua asis pada laga lawan Taiwan. Pada laga tersebut, timnas U23 Indonesia menang telak 9-0. Sementara pada laga penentuan lawan Turkmenistan, Ivar Jenner kembali tunjukkan magisnya. Pemain kelahiran Utre tersebut sukses membukukan gol pembuka Garuda Muda pada menit ke-40. Golnya dicetak melalui sepakan jarak jauh yang sempat dibelokkan oleh beg lawan. Namun, halawan dari beg Turkmenistan justru mengarah ke gawang sendiri, sehingga membawa timnas U23 Indonesia unggul 1-0. Pada laga tersebut, Garuda Muda sukses mengantongi kemenangan 2-0. Kemenangan tersebut sekaligus membuat timnas U23 Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia U23 untuk kali pertama. Timnas U23 Indonesia bakal melakoni turnamen tersebut di Qatar pada 15 April-3 Mei tahun 2023 mendatang. Ivar Jenner pun mengaku senang dengan gol perdananya untuk timnas U23 Indonesia. Saya kira tadi adalah pertandingan yang sangat baik, ujar Ivar Jenner pada jumpa persusai laga. Saya berhasil mencetak gol pertama yang membuat kita unggul 1-0, lanjutnya. Meski begitu, ia tetap memuji kualitas lawan yang lebih menyulitkan para pemain timnas U23 Indonesia. Ivar Jenner puas dengan pencapaian lolos ke putaran final Piala Asia U23-2024. Saya rasa Turkmenistan adalah lawan yang lebih kuat dibanding Taiwan tapi kita bermain dengan baik, ujar Ivar Jenner. Dan kami cukup puas dan sekarang kita lolos Piala Asia, ujarnya. Ivar Jenner pun mempersembahkan gol roket semalam untuk seluruh masyarakat Indonesia. Gol pertama di timnas dipersembahkan untuk tim, untuk coach, dan untuk negara Indonesia, ujar Ivar Jenner. Ivar Jenner sendiri langsung pulang ke Utreh untuk agenda bersama klubnya, Jenner sendiri terdaftar di ajang RADC sebagai salah satu pemain andalan FC Utreh. Penampilannya sendiri bakal ditunggu pada waktu kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama timnas Indonesia Senior. Pada momen ini, timnas Indonesia Senior bakal berjumpa Brunei Darussalam pada ronde pertama, dua laga ronde pertama bakal dilangsungkan pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kekhawatiran Sinta Eeyong soal kekuatan timnas U23 Indonesia berkurang di Piala Asia U23-2024. Pelatih timnas U23 Indonesia Sinta Eeyong telah menunjukkan rasa kekhawatirannya terkait kekuatan skuad Garuda muda yang bakal berkurang di Piala Asia U23-2024. Timnas U23 Indonesia dipastikan melaju ke putaran final Piala Asia U23-2024 seusai mengalahkan Turkmenistan. Tim asuhan Sinta Eeyong itu berhasil menang 2-0 atas Turkmenistan dalam laga penentu grup K kualifikasi Piala Asia U23-2024. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, selasa tanggal 12 September tahun 2023, itu tim merah putih sukses mencetak sejarah. Rizky Rido dan kawan-kawan berhasil mencetak sejarah karena timnas U23 Indonesia untuk pertama lolos ke putaran final Piala Asia U23. Sebab sejak Piala Asia U23 digelar pertama kali pada tahun 2013 hingga 2021, Indonesia belum pernah main di Piala Asia U23. Untuk itu, ini menjadi kabar baik karena tim merah putih bakal tampil di Qatar pada tahun depan. Namun, saat kabar baik datang itu selalu diiringi dengan kabar kurang menyenangkan. Bahkan keraguan juga menghampiri Sinta Eeyong terkait kekuatan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23-2024 nantinya. Kekhawatiran menghampiri Sinta Eeyong sebab ia belum mengetahui apakah para pemain bisa tampil di Piala Asia U23-2024 bakal berlangsung pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei mendatang. Ini tidak bertepatan dengan agenda FIFA Match Day, sehingga pemain pun diragukan bakal bisa memperkuat tim merah putih. Apalagi pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, hal ini tentu saja tidak mudah. Situasi ini pun membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut merasa khawatir dengan kekuatan timnas U23 Indonesia. Saya tidak berani bicara kita cukup bisa bersaing, atau tidak, di Piala Asia nanti, ujar Sinta Eeyong kepada awak media termasuk bolasport.com. Menurut Sinta Eeyong situasi tak akan mudah buat timnas U23 Indonesia karena beberapa pemain yang berkarir di luar negeri pasti fokus dengan kegiatan tim. Seperti pemain-pemain andalan timnas U23 Indonesia dari Elkan Bakngot, Ivar Jenner, Rafael Struik, hingga Pratama Arhan. Situasi ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk Sinta Eeyong. Untuk itu, ia tak bisa berbicara banyak saat ditanya terkait situasi timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23-2024 nantinya. Masalahnya seperti Ivar yang ada di samping saya, dan Rafael atau Pratama Arhan, pemain di luar negeri ya, kata Sinta Eeyong. Apakah bisa dipanggil atau mungkin bisa dilepas oleh klub atau tidak, ucapnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu menekankan bahwa apabila ada kepastian terkait pelepasan pemain. Ia baru bisa berbicara soal kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia nantinya. Namun, apabila belum juga jelas, tentu saja Sinta Eeyong mengaku belum berani berbicara soal Piala Asia U23 nantinya. Bisa tidaknya itu yang sangat penting di April tahun depan, tutur Sinta Eeyong, Bila bisa dipanggil para pemain ini, saya berani dan yakin untuk menantang merebut Piala Asia, ujarnya. Sekedar informasi, timnas U23 Indonesia memang dipastikan lolos ke Piala Asia U23 melalui dukungan banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Dalam skuad Sinta Eeyong itu terdapat 5 pemain yang bermain di luar negeri yakni Elkan Bakngot, Ipswich Town, Ivar Jenner, FC Utrecht, Rafael Struik, Ado Den Haag, Marcelino Ferdinand, KMS KDNZ, dan Pratama Arhan, Tokyo Verdi. Saat Piala Asia U23 berlangsung bakal sulit karena pada April turnamen di luar negeri pun masih berlangsung, sehingga kemungkinan besar para pemain ini tak akan direstui membela timnas Indonesia, sebab klub juga tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional apabila bukan agenda FIFA. Terima kasih telah menonton!